Apa artinya? Ya Allah, berikanlah kebangkrutan. Berikan apa? Talaf itu hancur, talaf itu bangkrut, talaf itu babak belur, talaf itu enggak punya sisa. Habis, pesai, lengis. Bangun pagi, kerja, keras, wah semua dibanting-banting, semua diperas-peras. Dah, kenapa keluarga enggak beres-beres, kena doakan malaikat tiap subuh. Bayangkanlah tiap subuh didoakan, antum ikut pengajian, sebulan sekali dapat doa dari ustadz, itu pun dah di luar dah kena doanya. Ini yang doa malaikat tiap hari. Ganti berarti kalau dia belum punya jodoh dapat jodoh. Ganti berarti kalau dia sakit jadi sembuh. Ganti kalau dia punya hutang jadi punya uang. Ganti kalau dia nganggur, diganti Allah jadi punya pekerjaan. Tadinya bangkrut, diganti Allah dengan punya rezeki yang berlimpah. Itu namanya diganti. Apa? Sedang sedih ustadz, diganti Allah. Jadi bahagia. Terhina ustadz, di bawah terpuruk, enggak punya apa-apa. Diganti Allah, diangkat rajatnya. Munfikon khalafan. Khalaf artinya diganti. Ketika hamba berada di setiap pagi. Ayo. Ada dua malaikat yang turun dan berdoa. Senin ada paginya enggak? Selasa ada paginya enggak? Rabu ada paginya enggak? Kamis ada paginya enggak? Jumat ada paginya? Sabtu, Ahad. Setiap hari ada pagi, berarti malaikat turunnya? Siapa yang suruh sedekah cuma Jumat, ya? Siapa yang ngajarkan? Selama ini kita cuma tahunya, Jumat penuh berkah. Padahal hari-hari yang lain juga berkah juga. Cuma yang istimewa memang Jumat. Kalau bisa, sudah belajar hari ini, mudah berbagi. Lulus kita Ramadan, otaknya inspiring. Infak setiap hari. Kalau bisa, sering-sering. Enggak apa-apa, banyak yang penting ikhlas. Jangan antum bilang dari mana duitnya. Berarti antum sedang ngecikkan Allah. Yang maha, kaya. Jadikan doa, jadikan cita-cita. Nanti bilangnya gini, Ah Ustaz, bayar kontraan enggak susah. Minyak goreng mahal. Ini komplain terus. Antum berdoa sama Allah. Ya Allah, dengan naiknya harga barang-barang ini, semoga naik juga rezeki hamba. Kan gitu doanya. Jadi hamba Allah yang pandai bersyukur kan. Semoga naik juga amal soleh hamba. Naik juga omset sedekah hamba. Naik juga wakaf hamba. Naik juga zakat hamba. Gitu doanya. Ma'amin yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Malakani yanzilani menunjukkan dua malaikat itu turun sama-sama. Fayaqulu ahaduhuma. Salah satu dari malaikat itu akan berdoa. Allahumma a'timum fiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang suka berinfak. Ganti berarti kalau dia belum punya jodoh, dapat jodoh. Ganti berarti kalau dia sakit, jadi sembuh. Ganti kalau dia punya hutang, jadi punya uang. Ganti kalau dia nganggur, diganti Allah jadi punya pekerjaan. Tadinya bangkrut, diganti Allah dengan punya rezeki yang berlimpah. Itu namanya diganti. Sedang sedih Ustaz, diganti Allah jadi bahagia. Terhina Ustaz di bawah, terpuruk, tak punya apa-apa. Diganti Allah, diangkat derajatnya. Mun fiqan khalafan. Khalaf artinya diganti. Jadi bukan dilipat gandakan. Doanya malaikat diganti. Apa? Pertanyaan selanjutnya. Kalau malaikat yang berdoa makbul atau ditolak Allah? Mustajab tak? Mungkin tak ditolak Allah? Mungkin tak doanya ditolak Allah? Tak mungkin. Allahumma a'ti mun fiqan khalafan. Ya Allah berikan ganti. Tapi doanya belum selesai nih. Masih ada lanjutannya. Wayakulul akhar. Dan yang malaikat yang satu lagi kan masih nganggur. Belum kita buka. Doanya apa? Coba lihat. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Apa artinya? Ya Allah berikanlah kebangkrutan. Berikan apa? Talaf itu hancur. Talaf itu bangkrut. Talaf itu babak belur. Talaf itu enggak punya sisa. Abis pesai, lengis. Bangun pagi, kerja, keras. Wah semua dibanting-banting, semua diperas-peras. Dah? Balik, anak pergi, anak masih tidur. Pulang anak sudah tidur. Begitu cek saldo, nol. Operasional, abis. Perusahaan ditipu finance. Anak habis bawa belur. Suami sangsut. Useless. Fail. Gagal. Terus dibilang, apa salah aku ya Allah? Kena doakan malaikat. Kenapa penyakit enggak sembuh-sembuh? Kenapa utang enggak lunas-lunas? Ya kan? Kenapa keluarga enggak beres-beres? Kena doakan malaikat. Tiap subuh. Bayangkanlah tiap subuh didoakan. Antum ikut pengajian. Sebulan sekali dapat doa dari ustadz. Itu pun dah di luar dah kena doanya. Ini yang doa malaikat tiap hari. Kenapa kita bikin inspiring itu? Infak setiap hari kalau bisa? Sering-sering. Kenapa kita bikin itu? Ini dalilnya. Berinfak seribu sehari didoakan ribuan santri. Sekarang ada QR code. Ada. Apa namanya? Ada kota amal. Ada GBS. Gerakan berkas subuh. Ada kan? Tuh. Sudah kita cantumkan tiap subuh, tiap hari. Saya enggak mau maksan tuh. Masa tiap hari diingatkan terus? Kita enggak bergerak-gerak nanti materinya. Tiga tahun, tujuh tahun. Inspiring ya terus. Praktik. It's time to action. Hari ini yang ngerasa duitnya enggak seberapa. Gitu-gitu aja. Enggak pernah punya penghasilan tambahan. Enggak ada side income dari arah yang tak disangka-sangka. Pasti ada yang salah. Coba cek. Waktu kau punya duit sikit, kau masin atau kau makan sorang atau kau suka berbagi. Sampai kapan mau pelit? Udah tahu nasib tak berubah. Udah tahu nasib tak berubah. Masih enggak pelit. Udahlah bisnis error. Enggak ngerti juga cara bisnisnya. Nge-rekrut SDM asal-asalan. Bisnis yang ente buat enggak pakai riset. Pakai hawa nafsu aja. Pelit pula. Positif bangkrut. Apa? Udah pasti bangkrut. Coba cek. Berapa kualitas infakmu? Duit abu-abu? Nasibmu abu-abu juga. Coba cari yang warna merah itu. Sakit waktu ngeluarkannya. Betul, saya ngalamin kok. Malami saya waktu keluar itu bergetar rasanya. Ya Allah, Mak. Duit makan seminggu nih. Kan gitu. Bisa beli susu anak nih. It was me. Saya ada di posisi antum. Cuma bedanya dulu, saya gak ada SMK. Nak nonton gimana. Akhirnya motivasi diri sendiri. Ngomong sama diri sendiri. Audiens itu 10, 5 orang, 3 orang gak berdurusan saya. Aku lagi ngomong sama diri aku sendiri. Buka ayat Quran, tengok, kasih semangat sama diri disini. Oke, aku harus praktek. Aku harus praktek. Aku harus coba. Aku harus lakukan ini. Sampai bergetar rasanya hati. Sampai kapan mau pelit? Sampai kapan mau masin? Sampai kapan mau kedekut? Bepuluh-puluh tahun kita sudah lewati Ramadan. Sudah berapa kali? Siapa yang lewati Ramadan lebih dari 10 tahun? Sudah lebih dari 10 tahun? Nah, coba cek. Semakin dermawan atau semakin pelit? Otaknya itu berpikir. Berpikir. Aku mau ngasih atau aku mau dapat apa? Mantap. Jadi teman-teman, Allahumma a'timun fiqon khalafan dikasih ganti dengan dikasih bangkrut. Yang doa siapa? Sudah infak belum pagi ini? Sudah lupa itu? Makan lakukan lupakan Ustaz. Kapan kakak terakhir infak? Itulah lupa dah saya. Husnuzon kita dia Ya rahamu ke Allah. Jadi doa dua malaikat ini sudah di screenshot? Sudah? Di screenshot. Allahumma a'timun fiqon khalafan Allahumma a'timun fiqon khalafan Jadi ini PR panjang kita tiap tahun bahas ini sudah habis-habis makanya keluarlah pola ini yang saya sampaikan sama antum. Antum screenshot, antum foto, antum sebarkan. Zakat itu perlindungan. Coba diulang? Wakaf itu investasi. Infak itu menabung. Jadi kalau masukkan duit di kota amal antum sedekah sama orang hadiahkan sama orang antum sedekahkan hadiah bang hadiah bang antum nyalamkan orang salam tempel dan lain-lain dah antum lagi nabung. Sudah gitu ya. Yang IG pengen lihat Ustadz? Oke. Nih. Screenshot. Cepat. Satu. Dua. Tiga. Dah. Zakat itu apa? Wakaf itu apa? Infak itu apa? Dah. Jadi kalau antum diajak orang zakat berarti antum sedang diajak untuk dilindungi. Oke. Ada yang mengajak aku bayar zakat berarti aku diajak untuk melindungi harta-hartaku. Begitu ada yang ayo berwakaf. Berarti ayo investasi. Begitu. Menabung itu? Eh infak itu? Menabung. Oh aku lagi nabung. Ada yang nawarkan infak. Yuk kita patungan yuk beli showcase. Oh ini tawaran untuk investasi masa akan datang. Karena kan wakaf. Showcase-nya wakaf. Nanya lagi nanti. Showcase itu apa Ustaz? Lihat SMK kemarin. Peti sejuk. Begitu ada tawaran ada kota aman lewat kota infak. Oke. Ini tabungan. Di mana ngambiknya? Nanti di akhirat. Ini iman namanya. Ini namanya i? Iman. You are what you give. Engkau adalah apa yang kau berikan. Geser. Tak usah takut. Mana Allah perlu duit kita? Allah perlu duit kita enggak? Perlu enggak duit kita? Tak perlu Allah. Tak perlu duit kita. Demi Allah tak perlu. Dah? Jelas? Jadi zakat itu apa? Zakat itu apa? Kalau wakaf? Kenapa investasi? Ini jangka panjang. Bicara jangka panjang. Nah kalau dulu selama ini Antum ngasihnya, sedekahnya, infaknya dengan duit sisa. Dengan duit sisa, coba hari ini pakai yang terbaik. Jadi sebelum Antum pakai belanja, sebelum Antum kemana-mana, geser dulu di awal untuk Ziswaf. Sreng. Ini zakat infak sedekah wakaf saya bulan ini. Sekian. Dah, nanti sisanya tinggal inspiring. Infak setiap hari kalau bisa? Sering-sering. Geser, 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 geser. Terima kasih, terima kasih. Saya sudah bilang sama Antum, ceritakan berulang-ulang. Saya juga tidak punya duit. Saya juga susah. Tapi waktu itu saya bilang, saya jadikan itu sebagai doa. Ya Allah, aku ingin nanti suatu saat, aku ingin berinfak dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya dan seikhlas-ikhlasnya. Tidak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Orang bergurau, orang ketawa-ketawa saja. Saya jadikan doa, benar. Saya minta sama Allah. Bangun malam itu saya minta Allah, ya Allah. Kasih aku rezeki, ya Allah. Tidak apa-apa banyak, yang penting halal dan berkah, ya Allah. Saya jadikan doa, bukan cuma materi SMK. Kadang saya nengok orang susah, lagi safar saya kan. Yang saya bilang kemarin itu, saya nengok salah satu tim kita ngontrak rumah. Rumahnya bolong-bolong catnya. Sedih. Dalam hati itu berdoa, ya Allah. Saya bilang, jadikanlah, titipkan aku rezeki, ya Allah. Tidak apa-apa banyak, yang penting halal dan berkah. Untuk perutku seorang dah cukup. Untuk makanku seorang dah cukup. Tapi kebutuhan umat di sekeliling ini masih banyak yang lapar, ya Allah. Masih banyak yang susah. Masih banyak yang perlu dibantu. Apa yang kira-kira bisa? Aku kerjakan jadi jembatan kebaikan. Kenapa keluar gendak harmonis-harmonis? Kenapa suami peka lantak? Kenapa istri sangsot error? Kau kena doakan malaikat tiap hari. Didoakan apa? Didoakan bangkrut. Definisi bangkrut bukan cuma bisnis. Hidupmu bangkrut. Berapapun duit yang kau dapat, habis pesai tak tentu ruduh. Kalaupun anakmu bagus, menantumu konslet. Ada je ujiannya tuh. Selalu. Coba cek ke dalam. Berapa sedekah nih. Antum dah tahu kan setahun yang lalu begitu kehidupan antum. Antum yang hari ini adalah hasil produk antum dua tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu. Kalau antum mau lihat bagaimana kehidupan antum dua tahun akan datang, setahun akan datang. Lihat gimana tingkah laku dan tebian antum sekarang. Ramadhan ini gimana? Tambah banyak enggak sedekahnya atau tambah pelit? Suka nikmati atau suka memberi? Jawab sendiri. Coba cek. Eh, makin dermawan enggak aku nih ya? Atau makin pelit ya? Sukanya nikmati atau sukanya geser-geser? Nah. Apa doanya malaikat tadi? Allahumma a'ti munfiqon khalafan. Allahumma a'ti munfiqon khalafan. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Jadi tepuk sebelahnya, yang doakan malaikat. Pasti makbul. Mudah-mudahan yang doakan kita malaikat pertama. Bilang, aku sih enggak nakut-nakutkan. Cuma ngasih tahu ya. Dainfak belum? Dainfak belum? Jelas ya? Oke. Dah. Zakat itu apa tadi? Wakaf itu? Infak itu? Jadi kalau ada orang ngajak infak? Jangan cuma ente menikmati infak atau ngajak orang berinfak. Ente juga harus mulai duluan. Nih, saya duluan. Cering. Dah, mainkan dengan merdu geser. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Masya Allah. Tabarakallah. Inilah menjadi dalil kenapa kita punya program namanya Inspiring. Apa? Apa Inspiring? Mantap tak? Mandi atas tab. Mantap. Jadi pilar dakwah pondok ini ada dalilnya semua. Antum yang hari ini di dalam pondok. Jangan sampai enggak tahu apa itu Inspiring. Sampai kita bikinkan lagu kan? Inspiring. Infak setiap hari, kalau bisa sering-sering. Ini rumusnya. Apa yang kau tahu dari Inspiring? Itu pun udah bertonton di Munzalan. Salah-salah enggak? Infak setiap hari, kalau bisa sering-sering. Itu singkatannya. Inspiring tulisannya. Ketika teman-teman mau berpraktek melakukan itu, teman-teman akan jadi pribadi yang Inspiring. Apa itu Inspiring Ustadz? Infak setiap hari, kalau bisa sering-sering. Jadi apa Inspiring singkatannya? Infak setiap hari, kalau bisa sering-sering. Inspiring. Dah. Jadi, tahu konsekuensinya kalau tak infak? Kena apa? Doakan malaikat apa? Nyaman. Berani enggak? Kalau saya tak berani. Takut. Malaikatnya datang hari Jumat ya ke? Atau hari Selasa datang enggak? Ha? Siapa yang baru tahu? Malaikat turun tiap pagi. Doakan ini, doakan bangkrut. Ini yang baru tahu siapa? Oh, udah tahu semuanya? Alhamdulillah. Udah praktek belum? Alhamdulillah, udah. Mantap. Dah, sekarang kita masuk kepada 1, 3, 4. Apalagi tanda orang Ramadannya berhasil. Bagaimana Ramadannya itu berhasil? Kata Allah di ayat Al-Quran. Wal-kaziminal-ghaizah. Kaziminal-ghaizah. Itu kalau disingkat. M. Selamat menikmati.